PSE Semarang akan berhadapan dengan Arema FC pada Laga Pekan ke-19 dari Liga 1 2022-2023 di Stadion. Jati diri Semarang, Sabtu 21 Januari. Tampil di depan publik sendiri, Laskar Mahesa Jenar bertekad melanjutkan tren positif dari Pekan sebelumnya. Seperti diketahui, pada Pekan ke-18 lalu, PSIS mampu tampil Spartan dan unggul 1-0 atas tuan rumah Rans Nusantara FC di Stadion Pakansari Bogor. Gol tunggal kemenangan PSIS saat itu dicetak oleh striker andalan Carlos Fortes. Dan penampilan apik PSIS akan kembali diuji di laga lawan Simo Edan nanti. Meski dipastikan bakal menjalani laga tak mudah, namun optimisme terpancar dari PSIS. Persiapan kita sangat baik di mana usai laga lawan Rans Nusantara, kita sudah perbaiki apa yang jadi kekurangan dan kelemahan tim. Ini terus biasa di dua hari latihan dan akan terus mempertajam apa yang akan ditampilkan di pertandingan nanti, kata pelatih sementara PSIS. Muhammad Ridwan pada sesi Jumpa Pers, Jumat 20 Januari. Legenda hidup PSIS itu mengatakan, pada laga pertama putaran kedua lalu, dia juga mengaku senang dengan apa yang ditampilkan oleh para pemain yang baru bergabung di tim. Pada laga lawan Rans, semua pemain baru sudah kita mainkan. Dan bukan tanpa sebab karena para pemain baru ini sudah bergabung jauh-jauh hari. Jadi mereka sudah cukup menyatu dan tampil dengan performa yang bagus, tambah Emery Ridwan. Diakuinya, para pemain baru ini dapat menampilkan permainan yang disebutnya menguaskan di laga itu. Dari kacamata saya, para pemain baru ini mampu melakukan game plan dan instruksi yang kita terapkan. Bahkan Lutfi Kamal juga keeper Adi Satrio tampil 90 menit. Total ada lima pemain baru yang performanya menguaskan, tegas ribuan lagi. PSIS saat ini masih berada di peringkat ke-10 dengan 23 poin di kelas men sementara. Ini hanya berjarak 3 poin saja dari Arema FC yang ada di peringkat ke-10. Komentar pelatih Arema FC Pelatih Arema FC Javier Rocha pun tak terlalu menghiraukan tekanan yang diberikan kepada anak asuhnya di pertandingan nanti. Baginya, tekanan yang diberikan oleh supporter tuan rumah merupakan hal yang biasa bagi tim tamu. Dan untuk siaran langsung Liga 1 dan link live streaming bola laga PSIS Semarang versus Arema FC bisa juga diakses via live streaming Indosiar dan live streaming TV online video jam 16 waktu Indonesia Barat.